bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu pada video kali ini saya akan membahas coding pengulangan untuk pemograman php jadi salah satu pengulangan yang bisa kita gunakan itu adalah sintag for jadi saya akan coba dulu buat foldernya kita coba buat folder for disini setelah itu kita buat file index di dalam folder for tersebut kita coba langsung simpan di folder for ya ini index.php kemudian title nya saya ganti menjadi belajar php pengulangan for coba kita cek dulu di browser nya apakah sudah muncul atau belum nah ini sudah ada ya sudah ada folder for nya kita coba klik langsung nah ini masih kosong karena memang belum ada coding nah untuk sintag pengulangan for sendiri cukup sederhana teman-teman cukup buat sintag seperti ini for buka kurung kemudian buka kurung lagi kurung awal nah nanti kode kode nya itu kita masukkan ke sebelah sini jadi kita perlu satu variable sebagai angka awal misalkan variable i kita isi dengan angka 1 kemudian batas maksimalnya misalkan i kurang dari atau sama dengan 10 kemudian kita lakukan pengulangan dengan cara menambahkan dengan 1 jadi i plus plus jadi i plus plus artinya i ditambah dengan i ditambah dengan 1 dilakukan secara berulang-ulang sampai nilai i berakhir di angka 10 nah untuk coding yang akan kita ulang kita simpan disini di antara apa di antara kurung buka kurawal dengan penutup kurawal ini nah kita coba munculkan variable i nya nah ini sudah muncul angka 1 sampai angka 10 nah biar lebih bagus kita kasih space ya kita kasih space seperti ini munculkan angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10 kalau misalkan kita mau sampai 20 atau mau sampai 100 kita tinggal ubah batas maksimalnya aja ini akan mengakibatkan program berhenti di angka 20 gitu nah kita akan modifikasi coding ini untuk menampilkan bilangan ganjil dan bilangan genap kita mulai dari bilangan genap lebih gampang ya jadi bilangan genap itu kan rumusnya untuk genap itu kan sama dengan si i ini yang variable i ini kita kalikan dengan 2 aja nah kemudian kita disini ganti dengan genap maka yang muncul adalah bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 sampai 40 kalau kebanyakan kita kembalikan lagi ke angka yang awal yaitu 10 ya nah sekarang kita coba munculkan tampilkan bilangan ganjil ganjil itu kan mirip dengan genap cuma nanti dia ditambah 1 eh sorry ganjil itu sama dengan kita kasih kurung i kita kalikan 2 kemudian ditambah 1 tanpa kurung pun sebenarnya gak jadi masalah ya nah ini kita ubah menjadi bilangan variable ganjil maka nanti akan muncul bilangan ganjil dari angka 3 nah kalau teman-teman mau dari angka 1 berarti yang ini startnya harus dari angka 0 nah 1, 3, 5, 7, 9 sampai 21 nah sekarang gimana caranya kita menampilkan bilangan genap dengan ganjil di 1 block coding ini karena kalau misalkan kita tampilkan misalkan kita yang pertama kita ngetik ganjil gitu ya terus kita kasih genap disini ini rasanya programnya gak akan mau harapannya sih kita menunjukkan bilangan ganjil dulu baru bilangan genap gitu ya 1 baris ganjil 1 baris genap nah dia akan seperti ini akan jadi ngaco codingnya ya nah untuk melakukan seperti itu kita buat tampungan variable dulu jadi sebelum for kita coba buat variable misalkan saya buat variable A ini saya kosongkan nilainya saya kasih keterangan ini itu menampung angka ganjil misal ya kemudian saya buat variable B juga saya kosongkan ini saya kasih keterangan menampung angka genap nah di block codingnya saya tambahkan bahwa si A ini sama dengan bilangan A itu sendiri gitu ya kemudian nanti dia akan digabungkan dengan yang bilangan ganjil nah kemudian si B ini dia itu nilainya bilangan itu sendiri tapi nanti dia digabung dengan bilangan yang genap nah untuk menampilkannya jangan ditampilkan di block coding ini tapi eh sorry di block coding for ini tapi di luar for kita coba tampilkan yang variable A dulu ya variable A kan dia menampung bilangan ganjil nah ini udah muncul 1, 3, 5, 7, 9 sampai 21 sekarang kita munculkan bilangan yang yang B nya sebenarnya tinggal seperti ini aja sih ya kita beri ke line dulu kemudian kita munculkan atau kita tampilkan variable B nya B itu kan menampung bilangan genap nah ini 0, 2, 4, 6, 8, 10 sampai 2, 20 nah kemudian biar ada keterangan ya misalkan ini kita kasih saya kasih keterangan himpunan angka ganjil gitu ya yang bawahnya saya kasih keterangan himpunan himpunan angka genap nah seperti ini nah ini ganjilnya udah dapet 1 sampai 21 yang genap pun dapet 0 sampai 20 nah dengan pengurangan for ini sebenarnya teman-teman bisa banyak buat coding ya tergantung kebutuhan tapi dasarnya itu ini aja ada pembuka for ada penutup for kemudian nanti tergantung teman-teman mau ngisi coding apa disini nah mudah-mudahan videonya bermanfaat kalau teman-teman suka boleh like dan tentu boleh subscribe juga untuk mendapatkan update video terbaru dari kami sampai jumpa lagi di video yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati